Ngedengar kata Sony, semua orang pasti sepakat nih ya kalau brand ini adalah salah satu brand legend dalam dunia telepon seluler seperti halnya Nokia dan Blackberry. Sony itu punya sejarah panjang pada segmen ini ya. Pada jamannya sebelum OS Android, Sony itu selalu terdepan menguasai market. Tapi semenjak kehadiran Android, pelan-pelan mereka posisinya itu semakin menurun. persaingan itu semakin keras dan akhirnya seiring berjalannya waktu mereka juga semakin keras mempertahankan idealismenya. Di tanganku ini adalah Sony Xperia 10 Mark III, smartphone mid-range dari Sony dan mari kita ulas. Oke, sekarang kita mulai dari dusnya dulu ya. Penampilannya simple, didominasi sama warna putih. bagian depannya itu ada nama produknya dengan phone ciri khas Sony Xperia. Bagian atas ini ada keterangan 5G yang menjelaskan kalau ini adalah sebuah hape mid-range 5G. Terus di dalamnya itu ada buku manual, kabel A2C, dan juga charger yang 7,5 Watt. Gile sih. Gue aja sendiri itu masih kesel ya sama chargeran piksel yang masih 18 Watt. Ini nggak kira-kira dikasih charger yang cuma 7,5 Watt. Mana baterainya itu gede banget lagi di 4500 mAh. Nah, dengan begini, dengan hadirnya smartphone ini ya, membuat gue pribadi khususnya itu jadi lebih semakin lebih bersyukur. Karena apa? Sekali lagi, ini menegaskannya, kalau hape-hape mid-range brand asal China itu jelas-jelas mampu memberikan sesuatu yang lebih relevan pada zaman ini. Dengan kemajuan teknologi yang semakin begitu cepat, hape-hape mid-range asal China itu mampu memberikan charger yang bisa sampai 65 Watt. Sekarang kita masuk ke handphonenya ya. Ini sih gila sih. Ini keren banget. Ini cantik. Ini ganteng, sopan, pinter, anak baik-baik yang nggak pernah keluyuran malem-malem. Bisa gue ibaratin ini kayak gue ngeliatin yang cantik ya, seperti Maudie Ayunda. Nah, kalau yang lelaki itu ganteng banget kayak Algozali mungkin ya. El Romy mah lewat. Meskipun nih sekarang El Romy itu ditopang, ditolong oleh Samsung Galaxy Z Flip 3. tetap lewat sama Algozali. Bodinya itu compact, enak dipegang, bahan dan modelnya juga berkualitas, punya jati diri, punya ciri khas, rasionya itu berbeda, terus nggak ada notes-nya. Jujur ya, pertama kali gue pegang ini gue ngerasa pas banget kayaknya buat gue. Sampai-sampai kira-kira setengah hari lah ya, nggak sampai seharian, gue cuma pandangin aja. HP-nya. Soalnya enak dilihat dan enak banget dipandang. Aplikasi yang ke-install waktu itu, itu cuma Telegram doang. Apapun software-nya itu belum gue cobain, bahkan kameranya aja belum gue buka-buka aplikasinya. Bagian belakangnya ini berbahan kaca, dilapisi Gorilla Glass 6. Logonya di tengah, Sony. Kameranya itu ada tiga. Framenya berbahan plastik, tapi nggak kelihatan murahan. Karena finishing-nya itu rapi banget telengkungannya. Bagian kanan ini ada tombol power, sekaligus fingerprint, tombol volume, dan tombol khusus untuk Google Assistant. Ke kiri ada slot SIM card, yang nggak perlu SIM ejector lagi. Makanya di dosenya tadi, kita nggak nemuin ada SIM ejector. Plus, kali ini nggak ada restart-restart lagi, kalau pasang ataupun cabut SIM card. Bagian atas itu ada jack audio, dan kita ke bawah itu ada port USB-C. Itu untuk nge-charge dan ngopi data ya. Ngeliat bagian bawah begini, nggak ada speaker. Rasanya tuh clean banget ya. Karena speakernya itu ada di bawah layarnya. Sebenernya, HP ini tuh punya dual speaker ya. Di atas sama di bawah. Cuma ya, bagian atasnya itu kecil banget suaranya. Jadi, gue anggap ini sebagai HP dengan single speaker aja. Masuk ke bagian display-nya, HP ini menggunakan panel OLED dengan refresh rate 60Hz aja. Beresolusi Full HD+, dan punya rasio 21 banding 9. Terus udah support HDR, dan dilindungi Gorilla Glass 6 juga. Kedengarannya ini mewah banget ya. Ditambah lagi ini adalah Sony. It's a Sony. Sony gitu loh. Tapi kenyataannya, nggak. Display HP ini menurut gue adalah yang terjelek dari jajaran HP terbarunya Sony. Testing Black Rush hasilnya itu parah. Ditambah lagi ada tin, ungu, dan hijau. Gue sendiri nggak akan merasa nyaman ya. Kalau pakai handphone ini untuk menonton film misalnya di ruangan yang minim cahaya. Dijamin, itu bakalan Black Rush. Ya, kalau dipakai di kondisi terang, siang-siang, outdoor, dijamin aman. Selanjutnya adalah kualitas vibrate. HP ini punya vibrate yang bisa dibilang oke lah, nggak bagus banget, tapi lumayan. Karena bagi gue, display, speaker, dan kualitas vibrate ini tuh semacam syarat ya. Kalau bagus, ya berarti HP-nya bagus. Ya, bisa memberikan pengalaman penggunaan yang asik. Sekarang kita lihat UI-nya. Kalau udah AOSP begini ya, nggak ada komplain lagi dari gue. Ini sebenarnya balik lagi soal selera. Karena gue suka yang simple-simple begini. Clean, nggak ada bloatware, ringan, ya bagus banget. Ada orang yang suka banyak fitur seperti dual space contohnya. Ada beberapa pilihannya seperti MIUI, OneUI, dan seterusnya. Tapi gue mungkin udah terlalu terbiasa ya dengan standar AOSP. Bagi gue, ini udah oke lah. Yang menarik berikutnya, apalagi kalau bukan chipsetnya. HP ini menggunakan chipset 6 series terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 690. Ya, ini adalah chipset 5G pertama Qualcomm untuk Snapdragon 6 series. Nah, hal inilah yang membuat smartphone 5G harusnya jauh lebih terjangkau lagi. Tapi sayangnya, kayaknya sangat sedikit ya yang menggunakan chipset ini. Dan menurut gue, malah jadi nggak terjangkau ya. Karena ini digunakan oleh Sony yang cenderung punya harga yang lumayan tinggi. Untuk performa benchmark, kita tes pakai AnTuTu V9 itu bisa ngasilin skor 337 ribu. Dan Geekbench untuk single-core-nya 578 dan multi-core-nya itu 1623. Ya, ini sebenarnya udah standar banget ya untuk kelasan HP mid-range. Untuk main game PUBG, ya udah oke lah. Yang penting grafiknya nggak terlalu tinggi-tinggi. Terakhir adalah kameranya. Nah, bagi gue nih ya, kualitas akhir final output untuk fotografi, kamera HP Sony itu hampir nggak pernah mengecewakan. Ya, wajar. Karena mereka adalah jawarannya di dunia fotografi. Tapi dengan kamera benerannya. Nah, kalau ini kan di dunia smartphone, mobile fotografi, di mana ada banyak penguasa untuk kualitas, kecepatan, dan efektivitas memotret dalam mengabadikan momen. Ada iPhone dengan versi terjangkaunya diwakili oleh mini-series. Saat ini, Pixel dengan A-series, Samsung dengan Galaxy A-series, dan Sony Xperia 10 Mark III ini jelas-jelas masih jauh tertinggal. Meskipun mereka punya sensor yang kece. Shutter speed-nya itu lambat. Untuk menangkap momen-momen yang cepat, user interface aplikasi kameranya itu kurang menarik, kurang user-friendly. Kemampuan mode Pro-nya juga sangat-sangat terbatas. HP ini punya setup kamera yang keren banget, tanpa gimmick. 12MP, yang untuk main kameranya 8MP ultrawide, dan 8MP telephoto 2x zoom. Untuk perekaman video, kamera utama itu up to 4K 30. Kamera ultrawidenya itu 1080p aja, dan kamera depannya itu 1080p juga. Dan mari kita lihat sampel-sampelnya. Terima kasih telah menonton! dan ini contoh 4K dari kamera utamanya ya, lensa utamanya. Sudah ada stabilisasi juga nih sepertinya. ini adalah contoh kamera depan dari Sony Xperia 10 Mark III. dan ini di resolusi 1080p, kayaknya 30fps aja, dan udah ada stabilisernya. Stabilisasi. Oke, kesimpulannya. Sony Xperia 10 Mark III ini adalah sebuah smartphone mid-range tercantik yang pernah ada ya. Setidaknya ini menurut gue sendiri. Desainnya itu menarik, software-nya ringan, dan mantap. idealisme khas Sony yang punya rasio berbeda tanpa ada notes, dan sangat cocok untuk orang-orang yang suka dengan hape anti mainstream. Di luar dari kekurangannya, pada bagian display, speaker, ya hape ini tetap menarik bagi para penggemarnya, bukan untuk semua orang. Ya, sekian video gue kali ini. Kasih like kalau kalian suka, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.